Halo semuanya, kali ini kita akan membahas kisah Sultan Ageng Tirta Yasa. Apa kamu sudah sering mendengar cerita yang satu ini? Kalau belum, yuk aku ceritain. Pangeran Surya lahir pada tahun 1631. Ayahnya Sultan Abu Alma Ali Ahmad adalah Sultan Banten kelima dan ibunya Ratu Marta Kusuma, kakeknya Sultan Abdul Mabtahir Mahmud Abdul Qadir adalah Sultan Banten keempat atau dikenal sebagai Sultan Ageng. Seorang sultan yang sangat gigih menentang VOC. Setelah ayahnya wafat pada 1650, Pangeran Surya dinobatkan oleh kakeknya sebagai Sultan Muda. Setahun kemudian setelah kakeknya meninggal, Pangeran Surya resmi naik tahta menjadi Raja Banten ke-6 dengan gelar Sultan Abdul Fatah Al-Mafakih atau sering juga disebut Sultan Ageng Tirta Yasa. Sultan Ageng Tirta Yasa adalah sultan yang berhasil membawa Kesultanan Banten menuju puncak kejayaannya. Kesultanan Banten terus-menerus mengalami kemajuan ekonomi, politik, budaya, dan militer. Di sektor ekonomi, Sultan Ageng Tirta Yasa memajukan wilayah perdagangan Banten hingga ke Cina, India, Persia, bahkan Eropa. Banten menjadi pusat lokasi perdagangan yang mempertemukan pedagang lokal dan internasional. Beliau juga meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan membuka lahan pertanian modern dengan irigasinya. Di sektor budaya, Sultan Ageng Tirta Yasa memajukan tingkat pendidikan dan kebudayaan Islam dengan mendatangkan guru dari Turki. Beliau juga bekerjasama dengan Lukas Sardel, seorang arsitek ternama Eropa, melakukan modernisasi bangunan keraton, masjid, pasar, dan alun-alun kota sekaligus dengan jalan raya-jalan raya penunjang kegiatan ekonomi. Di sektor politik, Sultan Ageng Tirta Yasa aktif membina hubungan baik dan kerjasama dengan berbagai kesultanan di sekitar, bahkan dengan negara-negara lain di luar Nusantara seperti Turki, Inggris, Perancis, Denmark, dan Belanda. Hal ini terbukti dengan masih berdirinya sisa-sisa bangunan bekas kantor perwakilan kesultanan Banten di negara-negara tersebut. Saat ini, peninggalan tersebut dipugar dan menjadi kekayaan sejarah. Di sektor militer, Sultan Ageng Tirta Yasa membangun armada angkatan laut untuk melindungi perdagangan dari kerajaan sekitar dan serangan pasukan Eropa. Beliau juga membentuk angkatan perang yang tangguh dengan merekrut pelatih-pelatih berpengalaman dari Turki. Namun selama berkuasa, peran Sultan Ageng Tirta Yasa tidak hanya sebatas pemajukan kesultanan Banten, namun juga gigih menentang VOC dan memaksakan sistem monopoli. Meneruskan perjuangan kakeknya, pada 1652, beliau mengirim tentara untuk menyerang VOC di Batavia. Banten terus-menerus melancarkan gerilya sementara Belanda berusaha menawarkan perjanjian perdamaian. Sultan Ageng Tirta Yasa dengan gagah berani menolak perjanjian perdamaian dan bertekad menentang Belanda. Pada 1656, tentara Banten berhasil menghancurkan kebun tebu serta pabrik penggilingan milik Belanda. Kampung-kampung yang dijadikan pemukiman sarang bertahan Belanda habis terbakar. Sejumlah kafal VOC dan beberapa pos militer Belanda dapat dikuasai tentara Belanda. Belanda kemudian mendekati putra pertama Sultan Ageng Tirta Yasa, yakni Sultan Haji, dan berhasil mempengaruhinya untuk menentang semangat ayahnya melawan Belanda. Terjadi konflik di dalam istana dan Sultan Ageng Tirta Yasa memilih pindah kediaman ke luar Banten. Hal ini dilakukan semata-mata untuk menghindari pertumpahan darah antara ayah dan putranya. Dari luar Banten, Sultan Ageng Tirta Yasa terus mengobarkan semangat pertempuran melawan Belanda. Belanda memanfaatkan Sultan Haji untuk bekerjasama meruntuhkan kekuasaan ayahnya. Pada 1683, Sultan Ageng Tirta Yasa ditangkap dan dipenjara di Batavia sehingga harus menyerahkan kekuasaannya kepada putranya. Dengan restu Belanda, Sultan Haji dinobatkan menjadi Sultan Banten. Sultan Ageng Tirta Yasa meninggal dunia dalam penjara pada 1692 atas jasanya. Pada tanggal 1 Agustus 1970, beliau diberi gelar pahlawan nasional berdasarkan SK Presiden RI Nomor 045 TK Tahun 1970. Moral of the story Selain cakap dalam mengelola pemerintah, Sultan Ageng Tirta Yasa memiliki semangat nasionalisme yang sangat dalam. Hal inilah yang menjadikan beliau seorang pemimpin yang sangat dicintai oleh rakyat. Pelajaran berharga apa saja yang dapat kamu petik dari sosok Sultan Ageng Tirta Yasa? Komen di bawah ya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video dan cerita sejarah selanjutnya. Terima kasih telah menonton video ini.